Halo semua, balas ukuran oke? Akhirnya Tari Slant sudah bisa dimainkan ya Ya walaupun ini masih tahap close beta test di beberapa negara Indonesia tidak termasuk, sayang banget itu Cuman, ya ini adalah salah satu MMORPG yang cukup gue tunggu Karena ini bukan anime style ya Jadi ini MMORPG yang kiblatnya tuh lebih ke World of Warcraft Dan mirip game MMORPG NetEase yang julunya apa gitu Gue lupa lagi ya Tapi ya inilah Tari Slant dan gue langsung nyoba di HP Gue gak tau ini di CBT ini gue bisa download yang PC atau enggak Tapi kita coba dulu aja ya Tari Slant By the way, sorry Untuk sekarang gue baru bisa upload video Karena 2 hari kemarin ya gue istirahat ya Karena flu Jadi itu gak bisa main game Tidak bisa upload video, edit video terus aja Jadi baru bisa upload video sekarang Oke jadi disini ada Bard Dan untuk Bard disini Untuk preview setnya deng Oke dia tipe damage healer rank Oh dia termasuk damage juga ya Tapi disini cewek cowok Oh tunggu sebentar Wait a minute Kita lihat dulu ya Untuk ras lainnya Ah terang beneran gini Oke ada warrior Untuk warrior tank damage melee Tapi disini ada Ah kita lihat satu aja Disini barbarian Oke Terus ini Ini satu ras satu kelas kah Oke dan disini ada mage Damage sama rank Oh Terus paladin Healer kah Oke Oke Priest Dan Ini masih belum bisa Kayaknya Oke disini masih belum bisa ya Dipilih ya Ini shadow swordsman Dan yang terakhir Oke keren Ada harimau warna putihnya Iya ini keren Tapi Sepertinya Gue disini bakal pilih Mage Untuk contoh setnya Seperti ini Terus Kalau misalnya kita next Disini Ada height Oh ada tingginya Ada berat badannya ya Ada berat badan Ada Besar kepalanya Seriusan Dan disini lebih advance lagi By the way Oke rambut Warna rambutnya Skin colornya Olernya oke Alisnya Warna alisnya Oh rambutnya kayak gini aja Kita next lagi Dan Ternyata Gender lock ya Dan gue gak tau Kalau misalnya ini di install Di emulator Gimana Tapi kalau misalnya Kalian pake playstore Malaysia Singapura Itu ada ya Filipina Eh Singapura gak tau deng Lupa gue Oke ini musuhnya Wey Kita skill Oh dilihatnya Bener-bener dari belakang Kayak gini kah Nice Uh Bener-bener kayak MMORPG klasik ya Keren-keren Kalau misalnya kita Tunggu sebentar Wait a minute Kita tap si Questnya No Dan Kalau misalnya Mau jalan otomatis Kita pencet yang Run Atau di Keatasin Si joysticknya Baru bisa jalan otomatis Tapi kalau kita Mencet sequestnya itu Gak jalan otomatis ya Kita coba Ice storm Kalau untuk game-game Kayak gini Pastinya sih Gak akan terlalu Eye catching ya Untuk Si skill-skillnya Tapi gak tau deh Ya kayaknya Gak akan terlalu Eye catching sih Oke disini Si skillnya pada Kebuka Dan gue gak tau Si skillnya tadi ada banyak High damage apaan Nah ini dia Karena pasti cbt mungkin Jadi Belum ada voiceover ya Dan sekarang contoh Lawan bossnya ya Ya Team up invite Kita confirm aja Oke ini contoh Raidenya Ya game-game Seperti ini sih Pastinya kalau ada Raiden-raiden Kayak gini ya Wah partinya Sampai 1, 2, 3, 4, 5 Sampai 10 orang ya Ready Cek Confirm Oke Ini dia Gue lupa lagi Yang game dari Nightage Judulnya apaan ya Kita lock dulu si bossnya Nah ini seru nih Game-game kayak gini nih Kamera kayak gini Buset Kaget gua Kamera kayak gini gitu ya Lawan boss besarnya kayak gini Demonic war Dia ngeluarin skill kah Flameship hide behind barrier Wait a minute Hampir aja kena Tuh sebentar Ini gak ada ngedash Atau ngedoche kah Atau biasanya masuk ke skill sih Ini aja cuma loncat doang ya Oke gue kena buntutnya Loncat Dan gue gak tau itu Energi apaan Wait Ya yang di tengah ini Energi apaan Fire element has appeared Defet it Dan ngeluarin anak buahnya Oke Agak ribet nih Kalau boss-boss Di game-game kayak gini Pasti rada ribet nih ya Si bossnya gue turun Ya itu energi Apaan coba Yang di tengah Itu energi Kukumpul Gue buat ngeluarin Apaan ya Oke Skill yang kedua Itu pake energi Itu tiga-tiganya Skill yang ketiga Kayak nambah energi Oh apa ini Release death meteor Maksudnya Buset What Gue mau cut Kenapa meteor Tunggu Gue di resurrect Sama Karakter lain kah Kayaknya ya Beres kah No Si bossnya tambah ngamuk ini Namanya Jaya dong Ya kan Gue gak salah liat kan Namanya Jaya tadi kan Oke apa ini Lah Inscribe stone Untuk setiap cutscenesnya Ini bisa di skip ya Eh Jaya Ini bukan Jaya Sorry Jaya Jaya Tap and hold Anywhere With two finger Oke Zoom in Zoom out Langsung ada mode fotonya Gue suka ini Walaupun game RPG Ya mirip klasik Seperti ini Tapi kalau misalnya di zoom In Seperti ini Ada mode fotonya Mode screenshotnya Ya Biasanya gak ada Tapi kita liat ya Disini untuk settingan Ini settingan apaan Wait a minute Ini 4K Maksudnya apa Coba tunggu Misalnya Bro kita Kita pake Yang 4K Coba ya Dan ini ada Preference High frame rate Oke Oh my god Ya ini Pasti bakal ngebuat HP panas banget By the way Game ini gak perlu pake VPN ya Dan ya Ini gak ada Auto move nya Kalau misalnya kita mencet sequest nya Tetep gak ada Oke Dan tadi main game ini Gue HP atau baterai nya tuh 50%an Ya sekitar 50%an Dan Ya ini pake casing juga Kayaknya belum Belum panas banget sih Kita coba ya Ini settingan maksimal Kita lihat hasilnya seperti apa Tapi ya ini Grafisnya seriusan bagus Walaupun mungkin hasil record nya Warnanya agak gak keluar Tapi seriusan ini Grafisnya bagus Dan musiknya pun Termasuk enak ya Oke ini Dibuat Sangat-sangat beda sih Kalau misalnya gue Kita bandingin ya Sama game yang NetEase yang dulu Yang gue lupa Namanya apaan itu M.O.R.P.G Dari NetEase Tapi ini beda Wah Tunggu sebentar Berjalan menurun Ke arah kanan ya Oh kayak yang di Javu Gimana gitu Tapi ya gak apa Kita ikutin dulu aja Liat ini Oh my god Bagus men Grafisnya Buset Wow Kayak keterusan Keterusan Gue mau Screenshot Screenshot dulu soalnya Atau di mode foto Disini ada ya Nah ini dia Mode foto Liat ini Oke seriusan ini Bagus banget Asli Dan sekarang kemana Kesini dulu ya Kita ikutin Dia dulu Jaya dulu Ada Teleport Stone Yes Ini dia Go to Uncast Tribe Cara pakenya gimana By the way Oh kita disuruh ke bawah dulu Oke Dan apa ini Brave Warrior Oh Tuh sebentar Kita bertarung gak Wah Buset Apa ini Oh kita dikepung By the way Ini yang bantengnya Ada di pihak kita ya Kita bertarung Seriusan disini Oke Gue pengen Bener-bener ini Si skillnya Si mouse ini Skillnya apa Ada energinya segala Disitu ya Gue diem doang Ya ini gak auto Si sarangan biasanya pun Ini gak auto ya Ini full manual Oke Gue menang Oke Dan sekarang kita Bakal naik karavan Prolog yang bagus Seriusan Maksudnya ya Ya MMORPG Banget sih Kita Battle dulu gitu ya Lawan boss besar Tapi pas di bagian sininya Gue suka sih Bukan Seperti game MMORPG Mobile Klasik pada umumnya gitu ya Ada cerita kayak gini Biasanya kan Yang scene-scene kayak gini tuh Yang MMORPG anime Terus juga Open world yang anime Tapi ini gak ya Oke Dan sekarang kita masuk ke Wilayah mereka ya Wow Wah ini banyak banget Spot-spot yang Bisa kita jadiin Ini sih Buat thumbnail ya Ini keren banget asli Dan by the way Game ini Bukan game bahaya ya Dari desain karakternya ini Kayaknya Tidak menjual Fun service-nya deh Dan ya ini dia Kita bisa Melihat player lain Dan Yep Penuh Oh ngapain ini Tunggu 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 Ini Untuk Oh kita bisa loncat Ah bisa bebas ya Ini jalannya Rada-rada tidak terkendali Soalnya Kita kayak ke atas sedikit Itu langsung auto run ya Go to wooden dummy spot Oke Kita sudah kesini Dan Tap To view spectrum Info Maksudnya Untuk serangan biasa Itu Energy Water Untuk skill yang pertama Itu Energy S Setelah itu kita langsung Pakai skill kedua ya Menarik Kita coba Oke Coba skill yang ini Oh gitu ya Sampai dibekuin Jadi air dulu Terus es Ah Serangan biasa dulu ya Seperti ini Baru es Setelah itu baru yang ini Nice Walaupun agak ribet Serius Kita harus merahatiin Si Energy terlebih dahulu Kalau misalnya Sudah siap untuk Dibekuin si energinya Satu energinya Ya kita pakai skill yang Pertama ya Terus skill biasa lagi Terus skill yang pertama Dibekuin lagi Skill biasa Skill yang pertama Setelah tiga-tiganya Beku si energinya Baru kita keluarin skill kedua Dan Oh Ada blinknya itu 20 detik blinknya Tapi Sekarang kita disuruh Ngekill wolf ya Oke kita coba Ya Gue suka sih Untuk MMORPG Yang tidak dibatas Seperti itu Kita bisa bebas Loncat dimana aja gitu ya Jadi gak ada Gak kayak terhalang Tembok yang tidak terlihat gitu Dan ini antara Open world Sama si desanya Gak dipisah sama portal Jadi Yes Ini bener-bener open world Tapi kalau untuk game kayak gini sih Gue yakin sih Nanti ada grinding-grindingnya Yang Lebih enak main di PC ya Daripada di HP Tapi kita lihat aja Apa game ini Bener optimal kah di HP Walaupun ini masih CBT gitu Kemana kayak ini Collect wolf heart Oke Wah Wolfnya seperti ini ya Sudah Langsung kita lawan Gak Bukan tipe game rebutan Karena Lihat ini Dari jumlah si Monsternya ada Dalam satu Tempat ya Ini banyak banget Dan respawnnya Sepertinya cepat Ya untuk quest pertama Gue suruh Ngekill 6 wolf Dan juga Suruh nyari heartnya Dan itu otomatis Nah ini apa ini Ada batu nisan Segala disini ya Tunggu Gue ngeluarin apa ya Skill ketiga Oke itu buat Lu fullin semua energinya Ya skill ketiga itu ya Yang beberapa puluh detik Si cooldownnya Itu bakal menuhin Semua energinya Ini masih CBT Sekali lagi Jadi Lihat itu Masih ada bahasa CNnya ya Oh ini nyerang otomatis Deng Salam biasanya Otomatis Siapa ini Itu gak ada bossnya Wait 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 Oh Wow Wild wolf Apa itu Kenapa Bossnya muncul disitu Coba kita ke map Atau kita langsung Keteleport sini Yes Iya Lebih cepet Teleport Oke Select One as your reward Disini Untuk Classmates Disini Untuk Tung sebentar Sini intelligent Combo plus 51 Precision plus 102 Ini apa ini Critical Plus 51 Dose plus 68 Oh beda Ini nambahin combo ya Tapi ini nambahin critical Kayaknya gue pilih yang ring aja sih Buat critical ya Oke Tuh kita bisa ngebuat dua build Kak disini Sekarang kita mungkin masuk ke Kepala sukunya kah Namanya siapa itu Satguna By the way bentuk karakter Bentukan karakter gue yang Sekarang ini kayak yang bukan Ini ya Kayak yang bukan newbie Dan gue ngatuhin sistem kostumnya Kayak gimana Apakah si bajunya Keganti sama kostum kah Atau sama equip biasa ini Ya disini ya Misal kita unequip Kayaknya kostum sih Kayaknya kostum Tapi disini gue masih melakukan quest quest Dan disini quest solo playernya Alias quest beda dimensi sama player lain Oke Untuk loginnya Kalian bisa pake Google atau Facebook By the way Oh Try the new group attack skill Aoe Ah Nice Oke itu bossnya Ini gue suka Ujannya Liat itu efek si airnya Kena layar ya Oh Knows Efek ujannya gue suka Pas cutscene Pas yang ini juga deh Keren keren Sini Wow Wow Wah buset Tunggu High damage Oke Kita langsung skill away ini Yes Skill ini Digit lagi mau cut Sudah itu ada yang ikutan Serisa anak buahnya Why Oke Di chatnya gue gak sengaja Baca disini Mana chat Oke Boring walang auto Bobla Iya Mereka Mereka lagi Itu ngomongin auto kah Apakah bilang boring Karena gak ada auto kah Ya disini gue masih level 5 ya Masih level 5 Oh Apa ini Conjure glove Tunggu sebentar Combo Combo Precision Oh ini semua additional attribute deh Harusnya gue pilih yang Kiri gak sih Yang hadiah yang tadi Gue suka ini sama Cuacanya ya Maksudnya Kalau misalnya kita foto Ya disini nih Otomatis kayak Sunny days Afternoon Kita bisa ganti Noon For noon Ada banyak nih Morning Early morning Dawn Before dawn Night Evening Dust Late afternoon Ya ini banyak pilihan Belum banyak pilihan Dan juga disini Ada sunny day Gak bisa kah? Gak ada pilihan kah? Kayak hujan atau gaknya gitu Kayaknya gak deh Tapi ya ini ada banyak pilihan Dan ya ini keren Serius yang keren Oke dan sekarang Gue disuruh naik Ini kah? Naik badaknya Oke Hanya quest doang kali ya Dan Oh Oke Kita bisa nabrak sesuatu disini Pake skill Ngedash skillnya Seperti ini Untungnya ini Kayak Ya Gue pake server Malaysia ya Jadi untuk Pinknya ini lancar jaya Kalo misalnya Game-game gini sih Pasti Belum-belum pengaruh banget Yang namanya Pink ya Kalo misalnya delay sedikit Itu gak enak banget Asli Oh my god Come on Kalo dipencet terus kah? No Pencet sekali doang Oke Ini seluas apa sih Sisi mapnya Oke Beres Dan kita bisa Transform Yah Gue berubah ya Gue berubah jadi Semonsternya Dan gue pura-pura Nangkep mereka dong Liatin nih Where do we need? Oke Gue suka detailnya Bener-bener ngebawa mereka Pake rantai raksasa ya Tujuan gue disini Buat Menyelamatkan Villagers Yang terperangkep Di markas musuh Buset Ini ke dalam markasnya kah? Dan kita Jangan sampe Kena yang merah-merah Kayaknya kita Kita salah jalan deh Kesini Kesini Oke Gue gak tau kalo misalnya kita Kena yang merah-merah gimana Kita dismantle dulu ya Oh ini villager nya Satu Dodo banget gak ketahuan sama musuhnya Oke Dua By the way Kalo kalian main game kayak gini Jangan nanya Atau jangan penasaran di awal-awal ya Ada auto atau enggak ya Kalo misalnya ada pun Ya itu sebagai bonus Kalo gak ada pun ya Apa-apa gitu Terima aja ya Anggap aja kalian main MMORPG klasik gitu Wait No no Gue ketahuan Balik ya Supaya ini lambat Banget Jalan nya Malen banget Kalo ketahuan Gak battle ya Tapi Balik lagi Oke The misterious person Oke kita lawan boss Oh sentaur kan namanya Kan Bener-bener lawan dia kah Dan gue melihat ada skill baru disitu Kita pake skillnya dulu Terus skill ini Skill AOE Oke Bekuin High damage Dan gue gak tau ini skill apaan Shield kah? Kayaknya shield sih ya Kita Lock Gue udah lock belum sih Udah ya Si kameranya sih gak ngelock ya Cuman serangannya doang yang ngelock ya Untuk kameranya sih Ini Manual Walaupun kita udah ngelock si musuhnya Oke kita bekuin Bekuin Oh itu skill apaan coba Oh buset Oke ini skill boss-bossnya pada ngeri semua ya Doge, thunder, light Oke High damage Wah buset Dan warninya gak selalu warna merah sih Bossnya ini warna ungu ya Bekuin lagi si S nya Oh my god Apa itu? Ngeblinknya Oke ngeblinknya cepet jauh Kita pake barrier lagi Oke High damage Ini dia Oke gue menang The black tower Gue ya sih untuk game yang kayak gini Pasti ada kayak raidnya Eh dungeonnya ya Dungeon party dan lain Oke gue dapet equipment tuh Equipment gue langsung equip ya Ya kayaknya ini sistem kostum sih Berubahnya sih Karena di awal pun ini si bajunya udah bagus ya Kalau menurut gue ya Now learn how to teleport Udah gue udah coba ya teleport Oke kita ke markas sekarang Kita menuju ke black tower sekarang Tapi ya untuk gameplay pertama Sampai silu aja Nanti kita lanjut ke gameplay kedua Untuk taris lane ini Dan Yah ini game Akhirnya CBT Dan ini game MMORPG Open World Klasik Yaitu keyboardnya Ke World of Warcraft Yang Kalian bisa mainin Di mobile Ataupun di PC Dan gue gak tau Untuk yang versi CBT ini Udah ada di PC atau enggak Kayaknya udah sih ya Cuman Sayangnya Oh ada yang ini Guild Indonesia dong Cuman sayangnya Ini game Gak bisa kalian download langsung Di pleasure Indonesia ya Kalau misalnya ini Muncul di web atau tap-tap Gue bakal Kasih linknya Tapi kalau misalnya kalian cari Di APK Pure Atau APK Combo Ini game ada Jadi silahkan cari sendiri Dan ini game Grafisnya jangan ditanya Kalau misalnya Setikan movie Dan kalian main di HP Itu seriusan bagus banget Tapi Terus aja HP kalian harus pakai cooler Karena Ya ini gampang banget Ngebuat HP panas ya Dengan grafis seperti ini Lihat ini Dan ini full open world pula Dan juga Gue gak tau sih Untuk Minimum requirementnya Untuk settingan 4K movie ini Seperti apa Dan yang gue suka Dari game ini Ini game Untuk prologenya itu bagus Jadi ceritanya itu Ada dari awal Jadi bukan seperti Game-game MWPG China Yang udah ada gitu ya Tapi Ya ini kayak Upgradan dari MWPG NetEase Yang sebelumnya Yang pernah gue mainin Gue lupa lagi itu Judulnya apaan Tapi seriusan Indie game Worth it banget Buat dicoba ya Asli Dan ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau serangan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye-bye